Sementara itu, sejak pandemi COVID-19, Fatayat NU Ranting Beran Kabupaten Ngawi mendirikan cagak sedekah untuk memberikan bantuan sayuran kepada masyarakat. Hingga kini, sedekah sayuran tersebut masih terus berjalan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sejak pagi, puluhan warga yang ada di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berkumpul di lokasi pembagian sayuran gratis. Di lokasi ini, terdapat cagak berbagi sedekah dari Fatayat NU Ranting Beran yang telah berjalan selama 3 tahun. Ketua Ranting Fatayat Beran, Sukadmi menjelaskan, keberadaan cagak sedekah tersebut awalnya diinisiasi saat pandemi COVID-19 terjadi. Kegiatan yang berlangsung setiap hari Jumat itu dilakukan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Ini sudah sampai 3 tahun, dari awal kita hanya 3 orang, dan yang bikin untuk cagaknya itu hanya 1, 2, dari jam setelah subuh sampai jam 8. Dan ya gimana ya namanya orang kita bersedekah itu, ya kita harus ikhlas apapun, sedikit, banyak, kita harus ikhlas dengan ikhlas hati, dengan seneng hati, dan insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Berarti sekitar waktu pandemi COVID-19 dulu ya dimulai? Ya, pandemi itu dimulai, dan kita sebetulnya waktu itu mengadakan besar, dan itu sengaja kita bagi-bagikan, dan ternyata banyak orang yang tidak mengerti, dan dengan adanya dibikin cagak sedekah, akhirnya orang-orang pada tahu. Hal yang sama disampaikan Ketua Fatayat NU Ngawi, Nuri Karimatun Nisa, bahwa cagak sedekah ini sudah berjalan selama 3 tahun, dan tetap memberikan bantuan berupa sayuran kepada masyarakat. Harapannya, kegiatan serupa juga dapat dilakukan oleh ranting fatayat di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Kebaikan apapun pada dasarnya tetap kita damai ini, jadi awalnya itu 3 tahun lalu, 3 tahun lalu dari yang 3 orang, ayo, 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 ala kadarnya ya, isinya itu ala kadarnya, ada sekian bungkus ya kita bagikan, kita bagikan, ternyata bisa berjalan rutin, luar biasa bisa berjalan rutin, dan akhirnya terjadilah seperti ini setiap Jumat bergantung kurang lebih minimal 100 ikis, 100 bungkus yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan sistemnya juga sudah sangat berjalan rapi dengan nomor dan lain-lain, sangat luar biasa. Pada dasarnya tujuannya yaitu, berbagi itu tidak usah menunggu kaya, berbagi itu apa yang kita bisa bagikan, ya kita bagikan, kita bagikan dengan hal-hal kecil, baik itu sekedar senyuman, sekedar solusi permasalahan, ataupun berupa seperti ini, karena ternyata di luar sana banyak yang membutuhkan. Diketahui bahwa aksi saling berbagi sayuran ini seringkali dilakukan pada saat pandemi COVID-19 lalu. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam membantu kebutuhan pangan, terlebih tidak hanya sayuran, beras dan minyak goreng juga disediakan. Itawahyu, JTV, Ngawi.